Selamat datang di JSL Bejo Shop Terima kasih sudah melihat video-video di channel JSL Bejo Shop Kali ini saya mau membahas tentang tutorial Dimana ada beberapa pertanyaan Tentang akses kontrol yang bisa support KTP Ini KTP Ada beberapa pertanyaan Ada tidak yang akses kontrol yang bisa support KTP Ada ini Ini tulisannya IC berarti memang support KTP Jadi KTP itu menggunakan frekuensi 13,56 MHz Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan Bisa menggunakan kartu yang 13,56 MHz Ini contohnya kartu yang 13,56 MHz Dan ini KTP Ini barangnya seperti ini Beda dengan yang 125 MHz Ini ada dua soketnya Kemudian ini Kalau kita beli di JSL Bejo Shop Ada wiringnya Ini wiringnya Jasa Inggris Kemudian kita juga sudah recap Ini recapnya untuk program Oke kita mulai Kebetulan kita juga terima jasa rakit Ini tapi saya kami sampaikan juga Caranya merakitnya seperti apa Ini kita pakai terminal Kita masukkan semua kabel dari dua soket ini Nah ini kita bisa lihat disini Ini ada plus 12 volt, ground, push, open, bail, bail Kemudian ini juga ada 12, 12, ground, du, d1, d0, unc, com, dan no Ini untuk D1, d1, d0 ini Untuk bisa kita misalnya Menggunakan tambahan scanner Atau scanner Jadi bisa dimasukkan di D1 dan D0 Ini di video yang dulu Sudah pernah dibahas Oke Sekarang kita rakit Jadi ini kabelnya Yang hitam Dan merah Ini kabel positif kita jumper ya ini kita jumper ya kemudian saya memberikan suplai negatif dua terminal ini negatif plus minus minus kemudian ini masing-masing kabel masuk ke sini kalau kita lihat kabel warna hijau kabel warna hijau ini kita coba masukkan ya jadi ini masuk yang kecil ini yang besar oke jadi kalau kita lihat kabel warna hijau adalah untuk D0 warna putih adalah D1 kemudian untuk coklat adalah MC kemudian biru adalah kom U adalah NO sorry, ya NO kemudian yang kita bilang yang putih adalah untuk bell putih dan kabur-abur bell kemudian kuning adalah untuk open ya yang berikutnya adalah untuk push ya jadi itu nah kita gunakan hanya sesuai kebutuhan jadi kalau ini kita akan sambungkan nanti ke bell oke ya ini jadi sambungannya seperti ini jadi untuk NCOM kita kasih positif sambat positif kemudian untuk beban untuk NC nya ini kita masukkan ini ada ada magnet selenoid kenapa saya dua ini supaya teman-teman bisa milih bisa pakai magnet nanti disambungkan ke MC jadi magnet masuknya ke MC kalau selenoid ini masuknya ke MO ini kebalikan ya nah kita akan pasang bersama-sama bisa dipasang dua-duanya oke kemudian untuk untuk bell nya biasanya disini ya jadi kalau mau nyambung bell adalah di abu-abu dan putih kita coba sambung bel nya juga kemudian bel nya kita jual juga bisa juga di paket atau bel nya menggunakan baterai ya jadi kalau bel itu nyambungnya disini dia tetap dia kontak saja berbutuhannya untuk bell nyambungnya di hitam daerah putih dan abu-abu kita masih butuh hot ray tapi intinya ini adalah untuk bell nyambungnya seperti ini kita butuh baterai kalau ditekan sudah pasti bunyi oke ya kita akan remonstrasikan di katakanlah ini yang kita belum belum coba ya jadi ini kita akan pasang ininya power supply jadi kalau beli ini kita dapat power supply bisa juga disambung dengan baterai juga yang kita sudah jual juga untuk baterai pickup jadi kita akan siapkan baterainya sebentar ini ya jadi ini adalah baterai pickupnya kami juga jual jadi baterai ini untuk membackup jika listrik mati ini tahan sampai 8 jam ini kita juga akan sampaikan caranya untuk pasang ini juga ada baterai itu belnya baterainya A2 oke oke ini kalau saya tekan di atas situ ini oke sekarang sudah siap ini charger ini kalau charger ini saya sambungkan kalau beli sekalian rakit kita akan berikan semuanya ini masuk terminal dan kabel kabelnya ini adalah input 12V ini kabel yang dari adapter kita masukkan sudah bisa jalan oke kita mau coba daftarkan kartu KTP caranya mudah bisa dilihat disini jadi daftar kartu satu persatu bisa ini oke dari bagat 1 2 3 4 5 6 bagat 1 scan nah tekan bagat bintang oke ini sudah terdaftar kita coba nah kita lanjut ini 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 juga magnetnya nah ini ada magnetnya kita buka lepas kita tarik sebentar lagi ini tidak bisa kita angkat kita naikin lepas nah masuk lagi lepas untuk mengubah password ada disini semua video sebelumnya juga kita password 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 nya nah kita akan daftarkan juga yang untuk RFID kartu yang 13,56 ya pertama bagat 1 2 3 4 5 6 kartu bagat 1 2 3 4 5 6 bagat 1 1 2 3 agar 6 ini data daftar ini daftar 3 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 9 10 11 12 3 4 5 6 agar 1 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 16 18 18 18 18 19 19 ya kalau kita buka bisa ya oke jadi ini sudah nah sekalian juga saya mau sampaikan ini adalah backup baterai jadi seumpama ini saya lepas ini strip mati nggak bisa nyala kalau kita menggunakan baget baterai ini kita bisa nyala tetap nggak sambungkan tambah sekali nah ini masuk nah ini udah ada tegangannya ya jadi ini dengan baterai dan ini adaptornya masuk ke charger nya sih ya jadi posisi seperti inilah untuk standby ya kalau listrik mati saya istilahkan ini adaptornya mati saya masih tetap berfungsi karena menggunakan baterai 12V ini bisa sampai 12 jam 8 sampai 12 jam ya jadi itu teman-teman kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti silahkan masuk ke shop kami jsa video shop ada di The Coppedia Shopee maupun Bukalapak jadi ini adalah untuk akses kontrol yang bisa menggunakan kartu yang 13,56 MHz ya ini tidak bisa digunakan untuk kartu yang 125 MHz jadi ini beda ya jadi begitu video tutorial dari kami terima kasih jangan lupa subscribe like dan share video kami terima kasih seolah-olah seolah-olah